salam budaya ketemu lagi dengan kami channel sanggar kayon tentunya video kali ini ini garapan terbaru dari sanggar kayon dan ada sedikit sentuhan kreasi nanti kita akan tunjukkan ke pemirsa semuanya Raden Gartot Koco kolektornya adalah Ki Trean Ki Trean itu di Tuban Jawa Timur sunggingannya ini ada sedikit sentuhan kreasi kreasinya seperti apa simak terus videonya langsung saja kita akan tunjukkan kreasi dari sanggar kayon sebenarnya secara keseluruhan sunggingan tatan itu pakem tapi ada sedikit kreasi yang membuat warna membuat wayang ini menjadi lebih indah menjadi lebih mempunyai apa ya namanya kekasan tersendiri dan ini permintaan dari pemesan itu wayang Gadot Koco khusus khusus untuk sabet jadi untuk sabet itu apabila di pegang gabitnya ini itu terasa mantap terasa cekelannya mantap seperti ini jadi gabitnya pun juga lumayan besar jadi di kipit-kipitkan itu yang yang apa namanya yang mentol itu cuma bagian yang atas saja seperti ini tapi beda dengan wayang yang lain wayang kresno wayang buta dewa itu kan tidak dipakai untuk sabet itu sah-sah saja apabila tidak mentol tapi langkah baiknya wayangnya gabitnya itu mentol itu bagus lagi terus wayang sabet itu seperti ini jadi apabila digerakkan apabila ini misalkan Gadot Koco akan terbang apabila terbang itu jadi bagian sini atas itu mentolnya tipit-tipit tidak gitu nah ini jadi apabila untuk sabetan untuk kebuan itu ini kuat nah ini kuat apalagi yang bagian lengan belakang itu harus benar-benar tebal nah apabila dibengkokkan jangan terlalu ini kepal itu tidak bagus jadi ini harus kuat bagian sini nah itu terus mana bagian yang dikreasi itu bagian yang dikreasi adalah bagian tali probo nah tali probo bisa dekatkan tali probo itu yang biasa garut koca itu warnanya sini misalkan warna merah blok terus dikasih hiasan kembang-kembangan tapi disini ini terbagi menjadi beberapa warna ada putih gradasi warna biru gradasi warna merah orang ke merah nah seperti ini jadi terlihat seperti pelangi seperti bernuansa warna terus baru ditambah dengan blue drain warna emas ini jadi silahkan dicoba bagi pemirsa semuanya mungkin ini saya kreasinya mungkin sudah zaman dulu sudah ada tapi penyungging-penyungging yang ahli itu mungkin sudah tapi ini saya tunjukkan kepada pemirsa semuanya bahwa Sancar Kayon menggarap kreasi juga ahlinya nah terus bagian yang apa ini namanya kampuh apa-apa ini di atas celana celana ini nah sini kreasinya adalah ini biasanya kan di warna warna-warni biru dan gradasi merah tapi disini itu diwarna emas terus diberi hiasan kembang dan daun warna hijau dan biru jarik jariknya putih pakem terus bagian semulian semuliannya itu juga pakem telacapan nah ini dan dalam membuat apa itu ales ales itu harus hati-hati jadi ales itu mengikuti alur bagian mata jadi seperti ini di paling ujung ujung depan itu agak disentitkan ke depan terus baru mengungkung terus terus ini pakenya gerinjeng ini kita pake gerinjeng dulu terus nanti dilakukan dengan warna hitam bludrennya bludren khas jadi membuat bludren sudah pernah saya berikan tutorialnya silahkan dilihat videonya secara keseluruhan memang ini pakem terus yang penting itu ceklane penak dalam digunakan untuk dalam seorang dalam kalau misalkan megang wayang terus ceklane kepenak itu dalam menggerakkan itu juga enak sekali digunakan untuk sabetan digunakan untuk gentiran digunakan untuk apapun dalam dalam kalau ceklane penak kapite kepenak itu sangat dinanti-nanti oleh seorang dalam tutingnya tuting kayu kayu secang tidak terlalu berat lumayan ringan secara keseluruhan seperti ini ini garut kocoh wonjo tatit tatit itu badannya berwarna hitam kalau jarik ini sebenarnya ada yang coklat dan ada yang putih karena di sini itu biar mengontraskan antara warna hitam badannya sudah gelat jadi diberikan jariknya itu warna putih dengan kreasi warna emas dan hitam ini secara keseluruhan sama dengan dadut kocoh secara umum tapi dalam segi pengharapan kita selalu mengutamakan kualitas jadi biar pomsan yang order kolektor dalang itu tidak kecewa dengan garapan dari sanggar kayu yang yang berminat silahkan hubungi kami lewat WA lewat email lewat telegram silahkan dihubungi dan kami jamin kualitas sampai tujuan itu aman itu yang terpenting oke terima kasih telah menyaksikan video kami dan terima kasih buat Ki Terian Ki Terian itu dari Jawa Timur semoga puas dengan karya sanggar kayu sudah beberapa wayang ada Noma Naswatomo terus apalagi dan ini garut kocoh ini orderan berikutnya karena suka dengan garapan sanggar kayu akhirnya pesan lagi dan pesan lagi terima kasih telah menyaksikan video kami dan goodbye terima kasih Terima kasih telah menonton!